Cara memanfaatkan limbah kulit kopi untuk pakan ternak kambing Kulit kopi yang sudah direndam satu malam Kita ambil kulit kopi kira-kira satu kilo Satu kilo Satu kilo kulit kopi Ini air garam Air garam gunanya supaya kulit kopi dan campurannya bisa tercampur dengan rata Terus kita ambil satu kilo dedak pekatul Satu kilo ya Satu kilo Terus kita ambil polar gandum Polar gandum kira-kira satu kilo Kita ambil air garam yang kita gunanya bagi nyabut tadi Setukupnya Kita aduk sampai merata Kita aduk terus Ini jangan terlalu kering Jangan terlalu kering Jangan terlalu basah Kalau basah Kambingnya juga Kurang aksi Kalau terlalu kering Untuk kambing pemula Juga tidak mau Ini sudah tercampur Terlalu kering Kalau mau menyampur Jangan banyak Bisa Bisa Ini 5 kilo 5 kilo 5 kilo Ini secukupnya Ini 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 Bagi contoh Ya Ini Sudah tercampur Tercampur Begini ya Ini Sudah tercampur Ini 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 Tidak terlalu kering Tidak terlalu basah Ya Ini Nanti Kita Terimakan Kambing sebelum Makan rumput Kita Coba Sebelum Kambing makan rumput Soalnya Kalau kambing sudah Makan rumput Tidak mau Makan ini Ini Supaya Meringatkan Kita Mencari badan Mematakan The coffee Oke